Sudah waktunya untuk saya speak up apa yang sebenarnya terjadi Dan saya menolak segala fitnah yang ditujukan kepada saya dan keluarga saya Ada poin-poin yang memberatkan atau membunuh karakter saya yang ingin saya luruskan Saya bekerja, bukan pria yang maaf katanya kasar banget Mau kondo seperti yang disebutkan oleh para-para buzzer Dengan akun-akun bodong yang menyerang semua sosial media saya, keluarga, manajemen, dan orang-orang terdekat saya Tekurian akhirnya buka suara setelah dokumen putusan cerainya dengan Ria Ricis tersebar di media sosial Dokumen putusan cerai tersebut membeberkan penyebab Ria Ricis menggugat Tekurian Mulai dari persoalan 500 juta rupiah hingga Tekurian yang dianggap lebih sering membela ibunya Rian mengaku kecewa dengan berbagai ajikan netizen yang budiman kepadanya Setelah isi gugatan Ria Ricis terhadapnya tersebar di media sosial Rian mengatakan putusan pengadilan agama Jakarta Selatan atas perceraiannya membuatnya merasa kecewa sekaligus sedih Tekurian mengatakan ia harus sangat bicara karena yang beredar soal rumah tangganya sudah sangat simpang siur Rian memahami jika klarifikasinya ini tidak akan diterima semua pihak Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Nah guys ini dia yang lagi heboh akhirnya Tekurian melakukan klarifikasi terhadap semua gugatan-gugatan perceraian yang diajukan oleh Ria Ricis nih guys Tekurian merasa banyak banget gugatan yang dilayangkan ke dirinya yang tidak sesuai dan ini perlu diklarifikasi nih guys Dan jujur gue udah nonton semua klarifikasi atau video klarifikasi yang disampaikan oleh Tekurian Dan gue mungkin pengen kasih beberapa komentar atau respon terhadap video klarifikasi dari Tekurian Oke guys jadi berdasarkan video tersebut gue ngerasa bahwa di dalam hubungan rumah tangga antara Tekurian dan Ria Ricis Ternyata ini ada masalah yang lumayan pelik nih guys Nah kalau bisa dilihat masalahnya itu pertama adalah tentang financial Kelihatan banget disini bahwa keuangan antara Ria Ricis dan Tekurian itu sangat timpang Sehingga disini beberapa kali gitu ya di klarifikasi ini Tekurian menyebutkan kalau dia merasa tertekan Dia tidak mampu atau gak kuat dengan beban cicilan rumah yang sampai ada dua rumah nih guys Rumah di Kemang maupun rumah di Gria Kemudian yang kedua gue melihat bahwa ada masalah komunikasi antara Tekurian dan Ria Ricis Gue ngeliat bahwa sepertinya nih komunikasi Tekurian ke Ria Ricis ini kurang smooth atau kurang berjalan dengan lancar Sehingga banyak banget menimbulkan masalah-masalah yang harusnya tuh masalah kecil tapi jadi gede Harusnya tidak ada masalah tapi jadinya gede Karena mungkin masalah komunikasi dari Tekurian yang tidak lancar Banyak banget Tekurian menyimpan semua masalahnya sendiri Dengan harapan mungkin bisa dia selesaikan dan akhirnya membuat masalah-masalah baru di rumah tangganya Contohnya misalnya nih secara 7 bulanan anaknya Kalau misalnya acaranya harusnya dibikin dengan acara yang lebih kecil Kenapa harus bikin gede-gedean gitu ya guys Ini kan harusnya sebagai suami istri harus dikomunikasikan Dan selain itu juga ada masalah terkait dengan nafkah batin dan juga transferan uang endorse 500 juta Nah ini menurut klarifikasi dari Tekurian 500 juta yang dia terima itu merupakan uang endorse dari pekerjaan yang harus dia selesaikan Tapi nyatanya ternyata uang itu dapatnya itu dari si Ria Ricis Dan kalau seandainya dari awal Tekurian tahu duitnya itu dari Ria Ricis kemungkinan uangnya tidak akan diterima Jadi memang kalau dilihat disini secara komunikasi kurang lancar Kemudian banyak banget menyimpan masalah sendiri Sehingga jadinya udah banyak yang numpuk Akhirnya meledak dan udah gak bisa diselesaikan lagi Akhirnya jadi panjang dan melebar kemana-mana Jadi mungkin pelajaran juga buat teman-teman semua yang nonton gitu ya Kalau misalnya dalam hubungan pasangan suami istri Sebaiknya komunikasinya diperlancar lagi Jadi semua tuh saling tahu maunya tuh apa Jangan merasa kayak oh pasangan gue harus tahu nih gue maunya apa gitu kan Tanpa gue harus ngomong Gak bisa gitu guys Jadi semua tuh harus dikomunikasikan Menurut gue kejadian ini sangat disayangkan banget Karena seharusnya nih bisa diselesaikan Karena kalau gue lihat yang paling besar masalah disini adalah Kesalahpahaman, komunikasi, dan juga finansial Urusan finansial menurut gue ini pasti bisa dikejar lah Bisa dicari dengan bekerja keras Apalagi mereka berdua ini sudah memiliki nama Harusnya sih finansial tidak menjadi masalah yang lumayan pelik gitu ya Tapi menurut gue lebih kayak komunikasi aja Yang harus diperhalus dan diperbagus lagi ya Siapa yang udah denger klarifikasi dari Tukurian? Kan udah dibilangin jangan denger dari satu pihak aja Siapa juga yang sekarang berbondong-bondong untuk bela Tukurian? Dan malah menyalahkan ibu icis yang dianggap terlalu baper Dalam pasus ini setelah aku lihat lihat itu gak ada yang salah dan gak ada yang bener Jalanin sebuah pernikahan itu gak gampang Jadi buat kalian yang ngejudge ini dan itu Diam Silahkan cek aja sendiri ke aplikasi ya sebelum videonya di takedown Nih klarifikasi Ya jadi bener Tukurian itu sedang mengklarifikasi beberapa poin dari isi surat tuntutan dari Ria Ricis dalam permohonan sidang cerainya Disitu Tukurian menjelaskan beberapa poin secara rinci banget ya Sesuai dengan kronologis dan kejadian pada saat itu menurut pihak dari Tukurian Selain menjelaskan tentang poin-poin isi suratnya Tukurian juga melakukan permohonan maaf kepada ibu Ria Ricis Dan di akhir video ditutup dengan Tukurian yang melepaskan cincin pernikahan sebagai tanda kalau dia sudah ikhlas melepaskan Ria Ricis Kalau ditonton tuh rada sedih ya Karena sejahat-jahatnya manusia dan sebanyak apapun permasalahan dalam rumah tangga Siapa sih yang mau diakhiri dengan perpisahan dan perceraian Apalagi mereka sudah dikaruniai seorang anak yang lucu banget Moana Sekali lagi dalam video ini dan juga surat yang beredar itu kita bisa melihat ya Bahwa pernikahan itu tidak sesimpel bilang sat-set dan terus menikah Banyak yang harus dipertimbangkan Bahkan dalam hal berkomunikasi aja itu penting Terlihat banget kalau pernikahan dari Ria Ricis dan Tukurian ini masih mentah Aku bukan ahli pernikahan dan aku gak tahu apa-apa tentang pernikahan karena aku juga belum menikah Tapi udah kelihatan banget kalau mereka tuh minim banget komunikasinya Sampai adanya salah pahaman terhadap mertua Terus juga masalah transferan uang Pendapatan dan lain sebagainya tuh minim banget komunikasinya Jadi buat kalian netizen stop judge siapapun Baik itu Buria Ricis ataupun Tukurian Mereka sedang dalam pergumulannya masing-masing Mereka sedang dalam permasalahannya masing-masing Dan kita doain aja semoga permasalahannya cepat kelar Dan Moana gak terkena dampaknya Ternyata awasan lain Ria Ricis Gura Celahirian bukan cuman kesinggung perkataan ex ibu bertuanya Tapi juga tidak terjalin dan terciptanya komunikasi yang baik Yang namanya perempuan butuh bicara 20 ribu kata per hari Pada malam hari Ria Ricis ngajak berbincang Eh malah dijawab sama Ria mau ngobrol apa cerita apa Karena tiap hari sama-sama Ria Ricis merasa tidak ada tempat untuk berbincang Lalu Ria ini sebagai laki-laki kurang sekali minim inisiatif Pasir dalam banyak hal dan sulit diadarkan Sebagai istri Ria Ricis minta tolong sama Ria Namun Ria malah mengagak Ria Ricis menyuruh-nyuruh Sehingga Ria merasa seperti asisten rumah tangga Lalu sepanjang setelah melahirkan dan menyusui minim komunikasi Bahkan hampir tidak pernah ditanya kondisi dan telur pesa Ricis sebagai ibu baru Karena sejak lahiran sampai usia anak pertama hingga 2 bulan Orang tua Ria berada di rumah kebagusan untuk menengok cucunya Dan perhatian Ria terbagi antara anak dan orang tuanya Sehingga Ricis merasa tak resisita Saking minimnya komunikasi antara Ricis dengan Ria Sampai-sampai Ricis meminta bantuan sepupu Ria dan Diki Simatan karyawan Ricis untuk menyampaikan apa yang Ricis secara Sulit mendapatkan waktu makan kedua Mau makan durian aja Tapi Ria lebih memilih makan bersama karyawan Boy, body time Terus dan terus nih Setiap cocok Ria selalu mengatakan Aku tahu kamu benci sama ibuku Itu yang membuat Ricis terluka Bela aja terus Ria yang bela Ricis ini berusaha mengikuti apa yang Ria lakukan Karena Ricis bertacau pada sikap Ria Tapi Ria selalu marah jika Ricis melakukan atau berkata demukian Ria tidak berterima dan mengatakan bahwa Saatnya yang ikutin kamu Kamu jadi istri yang baik Aku bisa jadi suami yang baik buat kamu Lah lah gimana sih istri baik itu karena ikutin suami baik Balik kali Kalian tahu Ria juga pernah mendiamkan Ricis kurang lebih sampai satu minggu Dengan alasan tidak punya uang Sampai akhirnya Ricis berinisiatif meng transfer uang untuk Ria sepesat 500 ct Melalui saksi gua yang untuk dipersen kepada Ria dengan alasan peluang kerjaan dari brand Yang kemudian Rian berubah sikapnya menjadi baik kepada Ricis Nah kan, benar baik apa Ria dengan alasan kerjaan brand? Biar martatat suami tidak hancur Ya, kalau sudah dikasih 100, eh 500 ct Baru perbuatan Oh, MGBC netizen bagikan keputusan mahamagung Soal kasus percara nya Ria Ricis dan Tepuk Ya, dari isinya itu benar-benar membuat kita sedih banget Ternyata, dibalik kasus percaya ini Ada alasan yang buat Ricis itu benar-benar dipuji dengan Ricis Dan sudah bertahan dengan kasus sakit yang luar biasa Jadi kemarin itu sudah training juga di social media Tentang duduk perkara kenapa Ria Ricis dan Ria Ricis sampai berkisah Sampai benar-benar pas gua ngembang isya Alasan Ria Ricis benar-benar yang buat kita itu sedih Dan ya ampun kok tega banget ya Ternyata, mantan suaminya seperti itu sendaria Ricis Jika sendaria Ricis pengen ngobrol Tapi terus mantan suaminya nanya mau ngobrol apaan gitu Padahal yang namanya suami istri kan Ya pasti harus tetap komunikasi dengan baik ya nggak sih Juga gue ngebaca kalau mantan suaminya itu sempet kayak Iamin Ricis selama seminggu Sampai akhirnya Ricis men-transfer uang Barulah risiko baik Oh my God Kalian gimana bestnya? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.